Untuk pembelajaran untuk hari ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Salam sehat ya. Tetap jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun. Kemudian untuk siang hari ini kami akan menyampaikan yaitu bagaimana menentukan nilai optimum dari suatu soal cerita yang berkaitan dengan program linier. Karena nanti sebelum ulangan harian, satu, agar nanti para siswa lebih jelas di dalam memahami materi nilai optimum. Walaupun kemarin saya lihat di tugas yang kedua ini sudah banyak nilainya 90, bahkan ada yang 100. Ini walaupun belum pernah bertatap muka langsung dengan saya, itu anak-anak sudah banyak yang memahami dilihat dari tugas satu dan dua. Yang tugas satu itu bahkan sudah ada yang nilainya 100. Mudah-mudahan dengan nanti ada penjelasan langsung dari saya, nantikan nilainya akan semakin baik. Tolong Pak Ludut, tampilkan. Ini akan kami tampilkan, ini sebuah soal nanti bagaimana pembahasannya. Yaitu menentukan nilai optimum. Bagaimana untuk menentukan nilai optimum? Yaitu ada langkah-langkah dalam menentukan nilai optimum. Yang pertama adalah membuat model matematika. Kemudian yang kedua, menentukan daerah himpunan penyelesaian. Dan yang ketiga, yaitu nanti menghitung nilai optimum. Lanjut Pak. Ini saya saksikan sebuah soal cerita. Satu tempat parkir seluas 600 meter persegi, hanya mampu menampung mobil dan bis, sebanyak 58 buah. Tiap mobil memerlukan tempat yaitu 6 meter persegi, dan bis memerlukan 24 meter persegi. Sedangkan biaya parkir untuk mobil ini 5.000 rupiah, dan untuk sebuah bis 7.000 rupiah. Nah, pertanyaannya, jika tempat parkir itu penuh, berapa penghasilan dari tukang parkir tersebut? Nah, coba di dalam soal ini, nanti untuk mengerjakan, ini Anda perlu yang ditanyakan itu apa? Karena nanti untuk menentukan model matematikanya, ini coba dilihat dalam pertanyaannya. Nah, untuk menentukan berapa besar penghasilan tukang parkir, ini berkaitan dengan jumlah mobil, jumlah mobil maupun bis yang ada. Sehingga, nanti yang pertama adalah sebelum membuat model matematika, Anda yang penting sekali adalah dalam memisalkan, ya X maupun Y-nya itu harus benar dulu, karena kalau itu salah, nanti ke belakang juga akan salah semua. Nah, bagaimana untuk memisalkannya? Nah, ini. Pertama, kita misalkan, X adalah banyaknya mobil, sedangkan Y adalah banyaknya bis. Nah, untuk membantu di dalam membuat model matematika, Anda bisa membuat tabel dulu. Coba perhatikan di tabelnya, untuk mobil itu, banyaknya mobil itu X, banyaknya bis itu Y. Nah, kemudian kita lihat untuk masalah banyaknya kendaraan. Nah, banyaknya kendaraan, nanti paling kanan itu maksimal itu 58. Jadi, mobilnya satu, bisnya satu, nanti berapa X maupun Y-nya, nanti yang maksimal nanti 58. Kemudian yang berkaitan dengan luas tempat parkir, ya. Jadi, untuk mobil itu memerlukan 6 meter persegi, dan bis itu 24 meter persegi. Nah, luas dari tempat parkir, itu adalah 600 meter persegi. Sedangkan nanti untuk biaya parkir, nanti itu kita jadikan sebagai fungsi sasaran yang akan, fungsi sasaran itu nanti akan kita menggunakan untuk menghitung, menghitung pendapatan dari tukang parkir tersebut. Nah, coba dipahami dulu untuk tabelnya, ya. Kurang, terlalu cepat enggak, ya? Bisa lanjut, ya? Oke, nah. Jadi, saya ulangi. Di sini yang kita ambil itu ada nanti banyaknya kendaraan, nanti nanti maksimal 58, ya. Kemudian luas tempat parkir itu maksimal luas tempat parkir hanya 600 ribu rupiah. Sedangkan untuk biaya parkir itu nanti kita jadikan sebagai nanti fungsi sasaran. Nah, setelah kita membuat tabel, mari kita lihat bagaimana model matematikanya. Lanjut, Pak. Jadi, yang pertama, tadi ya, dari baris pertama tadi, X dan Y kurang dari atau sama dengan 58. Nah, mengapa kurang dari atau sama dengan? Itu karena tadi disoal itu maksimal jumlah mobilnya itu 58. Sehingga pertidak samanya adalah kurang dari atau sama dengan. Kemudian yang kedua, untuk luas tadi ya, 6X ditambah 24Y kurang dari atau sama dengan 600. Nah, 6 itu luas mobil, kemudian 24 tadi ada luas dari sebuah base. Dan 600 itu luas tempat parkir. Nah, di sini kurang dari atau sama dengan, kan enggak mungkin nanti luas dari mobil, semua mobil nanti melebih dari 600. Sehingga pertidak samanya adalah kurang dari atau sama dengan. Nah, pertidak samaan yang kedua ini bisa disederhanakan, yaitu dengan dibagi 6. Sehingga yang 6X itu menjadi X, yang 24Y menjadi 4Y, dan yang 600 menjadi 100. yang lanjutannya X lebih dari atau sama dengan 0, demikian juga Y juga lebih dari atau sama dengan 0. Di sini mengapa X dan Y-nya itu lebih dari atau sama dengan 0? Karena untuk jumlah mobil itu tidak mungkin negatif. Sehingga keduanya X maupun Y itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, tadi sudah saya katakan untuk fungsi sasaran itu, FX sama dengan 5000X ditambah 7000Y. yang 5000Y itu biaya parkir untuk mobil, kemudian 7000Y itu biaya parkir untuk bis. Nah, setelah menentukan model matematikanya, Nah, sekarang yang kedua itu adalah menentukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, dari yang pertama tadi, X plus Y, tadi kan kalau dibuat gari itu pakai sama dengan ya, X plus Y sama dengan, atau saya tulis ya, X plus Y sama dengan 58 ini, Nah, kalau kita buat ya, ini kalau Y-nya kita tutup ya, Y-nya itu 0, maka X-nya 58. Demikian juga kalau X-nya kita tutup, kita 0, berarti Y-nya juga 58. Nah, kita hubungkan ya, ini kira-kira saja, 58, 58. Nah, karena kurang dari, atau sama dengan, maka daerahnya itu yang di sebelah kiri, sehingga nanti arahnya begini, arahnya begini. kemudian yang kedua, itu X, X plus 4Y kurang dari, atau sama dengan 100. Sehingga kalau Y-nya kita tutup, X-nya dapat 100. Kemudian kalau X-nya kita tutup, Y-nya dapat 25. jadi 100 dibagi 4 ya, itu 25. sehingga kalau kita buat, ya ini berkira-kira saja, ini. kurang dari juga nanti arahnya ke sana. Oke, tadi terus ada tambahan ini. tadi X-nya kan lebih dari 0 ya, X-nya lebih dari, atau sama dengan 0, itu berarti ya sebelah kanan. Nah, sebelah kanan. Dari sumbu Y, ya sebelah kanan. Kemudian Y-nya lebih dari, atau sama dengan 0, berarti di sebelah atas dari sumbu X. Jadi nanti arahnya ke sana. Nah, setelah ini kita gabungkan, nanti kita akan mendapatkan, yaitu, namanya ini, daerah impunan penyelesaian. Nah, daerah, di, A, B. Ya, sehingga, titiknya kita beri nama ya, ini, ini titik O ya ini, ini A, ini B, ini C. E, itu prosesnya ya, dalam mendapatkan, ini, daerah impunan penyelesaian. Mungkin kalau yang perlu ditulis, ditulis ya, satu, sebentar. Oke, lanjut Pak. Nah, setelah kita mendapatkan, daerah impunan penyelesaian, nah ini yang titik B, itu belum, belum kita dapatkan, sehingga perlu kita hitung, dengan menggunakan, di SMP dulu ya, ada, menggunakan, ini apa, masih ingat apa, menggunakan model apa ini? Eliminasi. Eliminasi, oke, betul, eliminasi. X plus 4Y sama dengan 100, kemudian X plus Y sama dengan 68, karena X-nya sudah sama, ini kita eliminir ya, X-nya, sehingga, dengan cara mengurangkan, jadi 4Y dikurangi Y sama dengan 3Y, kemudian 100 dikurangi 58, itu 42, sehingga nilai Y-nya kita dapatkan, yaitu 42 dibagi 3, yaitu 14. Nah, kemudian kita substitusikan, ke salah satu persamaan, itu nanti kita mendapatkan, X-nya sama dengan 44. Nah, berarti titik A, titik B, dan titik C, ini sudah kita dapatkan, yaitu titik A, itu 58,0, kemudian titik B, 44,14, sedangkan titik C, itu 0,25, tadi ada kesalan ya, terus Pak, terus Pak, ini ada kesalan ya, yang nomor 3 tadi tergesa-gesa ya, jadi, ini saya betulkan ya, tadi tergesa-gesa, ini ada kesalan hitung, yang titik A, ya, titik A, tadi, 58,0, sehingga kalau kita hitung, jadi, 5.000, kali 58, ditambah, karena y-nya 0, nanti plus 0 ya, plus 0, nanti dihitung sama dengan berapa, kemudian yang B, itu 44,14, kita hitung, 5.000, kali 44, ditambah 7.000, kali 14, nanti sama dengan, yang C, itu 0,25, di 5.000, kali, ini 0 ya, X-nya mesti 0, karena, kita langsung saja, berarti 0, ditambah 7.000, kali 25, sebentar ya, kita hitung dulu, 5.000, kali 5.000, kali 58, 290.000, kemudian, 7.000, kali 25, ini 175, Nah, yang B itu. Ada yang mau tanya? Ini gue batu kan? Oke. Ya, silakan Mas Breeder. Saya teruskan ya. Jadi yang titik A itu 58,0. Sehingga kita hitung dengan fungsi sasarannya. 5.000 x 58 ditambah 0 x 7.000. Jadi 0 ya. Itu hasilnya 290.000 rupiah. Kemudian yang ini titik C ini 0. Berarti ini 5.000 x 0 itu 0. Kemudian ditambah 7.000 x 25 itu 175.000. Nah, yang B kita hitung dulu ya ini. 5.000 x 5.000 x 4.000 x 220.000 ditambah 98.000 x 98.000. Sama dengan 318.000 x 318.000. Kalau kita perhatikan, kita bandingkan di titik A, titik B, dan titik C, itu yang paling besar itu adalah 318.000 x 318.000 rupiah. Artinya, jadi kesimpulan, kesimpulannya, jadi pendapatan, ya, pendapatan maksimum, pendapatan maksimum, itu adalah 318.000 rupiah. Tinggal membandingkan saja nanti dari beberapa titik itu, kita bandingkan, ternyata di titik B inilah yang nanti tukang parkir itu akan mendapatkan penghasilan yang maksimum. Artinya apa? Artinya, pendapatan maksimum itu akan diperoleh ketika itu yang parkir, ya, untuk mobil itu ada 44 mobil dan 14 bis. Nah, itu. Ini nanti tinggal pertanyaannya, seperti apa? Kalau pendapatan maksimum, yang nanti jawabannya 318.000 rupiah. Tapi kalau ditanyakan itu banyaknya mobil maupun bis ini, jadi banyaknya mobil 44, banyaknya bis 14. Silakan kalau ada pertanyaan dari yang sudah kami sampaikan, mungkin ada bagian yang kurang jelas, kami persilakan. cukup jelas, ya? Nah, demikian yang penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman untuk anak-anak sekalian. Dan tolong nanti silakan dipersiapkan untuk ulangan harian. jangan lupa jaga imun, jaga iman, dan selalu menggunakan protokol kesehatan, agar selalu kita semuanya diberikan kesehatan. Ada kurangnya, mohon maaf sekali, tadi ada kesalahan, ya, tadi karena tergesa-gesa, ada yang bagian penghitungan itu di PowerPoint saya itu ada kesalahan. Sehingga perlu kami tambahkan dengan menulis di papan tulis. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Agurukalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam.